Intro Di konten sebelumnya, aku udah pernah membahas sihir Dragon Slayer guys Nah di konten kali ini, gue akan membahas yang namanya sihir roh bintang Atau Celestial Spirit Nah perlu diketahui, Celestial Spirit adalah sihir pemanggil Dimana ketika diaktifkan, penggunanya dapat mensumen roh surgawi melalui kunci yang mereka miliki Kunci-kuncinya ini dibagi menjadi 3 bagian guys Yaitu kunci emas, kunci perak, dan kunci hitam Nah tapi, disini gue gak akan membahas kunci-kunci tersebut guys Melainkan, gue akan membahas siapa-sapa aja sih pengguna sihir Celestial ini So, daripada berlama-lama lagi, langsung aja lah ya Ini dia daftar pengguna sihir Celestial Spirit Intro Oke yang pertama, Ana Hatofilia Nenek Moyang Lucy ini adalah seorang Celestial pertama yang terlahir di dunia 400 tahun yang lalu, di saat Agnologia lagi OP-OP-nya Ia dan Zaref menyusun sebuah rencana untuk mengalahkan Agnologia Nah mereka pun mengirim 5 anak Dragon Slayer ke masa depan Melalui kerbang Eclipse yang Zaref ciptakan Nah sebelum ke masa depan, Ana terlebih dahulu mengajari ke 5 anak tersebut Seperti membaca, menulis, dan budaya Agar kelak mereka bisa beradaptasi Nah diketahui pula, sel putih milik Nasu ini adalah hasil rajutannya Ana guys Ana ini orangnya baik dan murah senyum Hal itu emang sudah diakui sih oleh Zaref Dimana Ana dengan Soekarela mau menjadi ibu asuh bagi ke 5 anak Dragon Slayer ini So dalam hal kekuatan, selain bisa menggunakan siir Celestial Ia juga bisa menggunakan siir Ruang guys Dimana ia mampu membuka dan menutup semacam kayak portal dimensi gitu Yang dapat mengurung musuhnya Bero Bero ini adalah mantan guru sihir Celestialnya Lucy guys Dan juga mantan karyawan di perusahaan bapaknya si Lucy Yang bernama Hatuvia Kwanzen Wis, gitu doang sih guys Info mengenai kakek-kakek satun itu emang dikit banget Yah, kalau kalian penasaran ya sama aksinya beliau Bisa kalian saksikan di episode 29 Daichi Shinagawa Karakter satu ini muncul pertama kali di manga crossover antara fairytale Ex-Yanki Kun Tobe Ganechan karya Miki Yoshikawa Dimana Daichi dan teman-temannya mengunjungi fairytale Yah, kayak studi tour gitu lah ya Nah, Daichi ini adalah seorang siswa SMA yang memiliki keperibadian agak mesum Karena ia terus menerus memandangi dadanya Lucy Yah, dadanya Lucy emang keterlaluan sih ya Kalau kata orang-orang zaman sekarang mah, tobrut So, sihir Celestialnya ini diperlihatkan pertama kali ketika sang guru menyuruh Daichi untuk menunjukkan sihirnya Nah, lalu Lucy meminjamkan salah satu kuncinya Akan tetapi ketika diaktifkan yang keluar malah spirit versi cacat Everlu Bapak-bapak berja satu ini adalah seorang politikus guys Yang memimpin sebuah kota bernama Shirotsume Taun Dia adalah pria sombong dan egois Yang menafsirkan diri sebagai orang paling hebat di seluruh kota Dia juga banyak sekali menyimpan buku, khususnya buku sastra Nah, dia pernah tuh memeras seorang novelis terkemuka bernama Zekua Melon Untuk menulis sebuah novel mengenai dirinya So, sihir Celestialnya ini pertama kali ia tunjukkan ketika melawan Lucy Nah, saat itu dia menggunakan sihir Celestialnya ini untuk memanggil Virgo Tapi, Virgo versi gemuk Dan itu pun cepat banget kalahnya Lemah amat ya Nah, aksi dari bapak-bapak satu ini bisa kalian saksikan di episode 3 Gemini Gemini Salah satu dari 12 kunci Zodiac ini memiliki kekuatan menjadi orang lain guys Nah, dia pernah tuh berubah menjadi Lucy Dan ketika menjadi Lucy Ya, otomatis dia juga bisa memanggil roh bintang lainnya Nah, Gemini ini adalah dua makhluk kembar Yang memiliki keperibadian tergantung dari penggunanya Kalau penggunanya baik, maka baiklah mereka Kalau pengguna jahat, ya jahatlah mereka Seperti yang terlihat ketika usernya itu Angel Maka, keperibadian mereka menjadi kejam dan sadis Nah, Gemini ini debut pertama kali di episode 53 guys Saat mereka berubah menjadi Ichiya Grami Ibu dari brandis ini mantan pelayan di keluarga Hatovilia Yang kemudian meninggal akibat dibunuh oleh Zoldeo Nah, saat masih bekerja di kediaman Hatovilia Layla pernah tuh memberikan kunci Aquarius kepada Grami Sehingga Grami pun senang sekali Akan tetapi, setelah itu Grami meninggalkan kediaman Hatovilia Dan mulai kehidupan baru di benua Alactasia Nah, saat kuncinya dipegang Grami Ia sesekali menggunakannya untuk meminta Aquarius Mengajari dan melatih brandis Makanya, kalau kalian lihat ya Lucy dan brandis ini tuh bagaikan rival Karena mereka ini tuh punya kenangan tersendiri Bareng Aquarius Nah, seperti yang kalian ketahui nih Kunci Aquarius itu kan menghilang ya Nah, itu tuh salah satu penyebab rivalitas mereka Hisui e Fiore Fiore ini adalah negara yang terletak di bunuh Aetherland Nah, maka dari itu Gadis manis satu ini tuh adalah putri Dari kerajaan Fiore tersebut Dan sekarang dia udah menjadi ratu si Yagas Menggantikan ayahnya Nah, anak dari Raja Kabu ini Eh, maksudnya Toma ini Memiliki keberbedaan baik hati Cerdas, cerdik, dan tentunya cakep Nah, ketika masih kecil Dia menjadi salah satu saksi mata Munculnya 5 bintang jatuh dari langit Yang mana itu tuh adalah Natsu dan para Dragon Slayer lainnya Saat baru pertama kali tiba Di tahun 1077 Nah, dia juga sosok penting dalam Ak Gerbang Eclipse Ya, walaupun awalnya ngeselin ya Karena dia orang yang membuka Gerbang Eclipse Tapi ujung-ujungnya tetap membantu sih Ketika para naga mengamuk Nah, sihir spasialnya ini Pertama kali dia tunjukkan Ketika di Ak Gerbang Eclipse guys Cuma, gue lupa tuh episode berapa ya Ya, pokoknya di Ak itulah Karen Lilika Ini cewek, nasibnya cukup tragis guys Dia mati di HBC Angel Nah, jadi awalnya Dia adalah pemilik asli Dari kunci Aries dan Leo guys Sebelum akhirnya bertemu Angel Dan kemudian dibunuh olehnya Sehingga kuncinya tersebut diambil oleh Angel Karen ini adalah penyihir dari Guit Blue Pegasus Yang memiliki sifat kejam dan juga sadis Dia sering tuh menyiksa para roh bintangnya Yang ia anggap hanya sebagai alat Nah, hal itu sebenarnya Udah ditukur juga sama Guit Masternya Blue Pegasus Cuma, hal itu tak dikubrisnya Ya, tetap pada pendiriannya Yaitu roh hanyalah alat So, secara kekuatan Sebenarnya dia cukup kuat loh Hanya saja ketika mengeluarkan spirit lebih dari satu Ia akan loyo Nah, pernah tuh kejadian ketika melawan Angel Yang mana saat itu Ia mengeluarkan spirit lebih dari satu guys Alhasil ya, udah jelas lah ya Langsung keo Bahkan sampai modar Gajah Gadis mungil satu ini adalah mantan penyihir selestial Dan keturunan salah satu murid dari Will Neville Gajah ini orangnya baik guys Pendiam dan terkadang sensitif juga Ia akan sangat marah ketika ada orang yang melihat dadanya Ya, secara visual sih Gajah ini emang mirip Wendy sih Makanya ukuran itunya juga sama Nah, dengan sihir selestialnya ini Gajah bisa memanggil roh bintang surgawi guys Salah satunya adalah Niko Makhluk spirit varian terbaru dari Blue Nah, kalau ku tengok-tengok ya Mirip punyanya Lucy ya Cuma yang punyanya Gajah ini warna hijau Kalau Lucy kan putih Ya, mungkin Pulu yang satu ini tuh rasa melon kali ya So, karakter Gajah ini bisa kalian saksikan di episode 141 Laila atau Filia Karakter satu ini tuh udah pada tau lah ya Yoi Ibu dari Lucy ini merupakan penyihir selestial Yang mewarisi darah selestial secara turun-menurun Dialah yang bertugas membuka gerbang Eclipse Di era sekarang Sedangkan di masa lalu ada Ana Pada awalnya Sebelum membuka gerbang tersebut Laila sebetulnya sudah kehilangan satu persaratan Gajah Yaitu kekurangan kunci Aquarius Yang sebelumnya sudah ia berikan kepada Grammy Nah, karena sudah tidak ada waktu lagi Dan ia pun tidak bisa melacak keberadaan Grammy Yaudah lah, mau gak mau Laila pun mengorbankan energi kehidupannya Untuk menggantikan kunci Aquarius Sehingga mengakibatkan kesehatannya menurun Nah, beberapa tahun kemudian Akibat penyakit yang ia derita Laila pun meninggal Dan kunci yang sebelumnya ia miliki Diwariskan ke Lucy Lucy Hatofilia Hirun utama dalam serial animenya ini Merupakan gadis celestial terbaik yang pernah ada Tak hanya cantik Ia juga kuat dan pemberani Nah, jadi cocoklah buat jadi waifu kalian Apalagi bodinya kan mantap Lucy ini memiliki cita-cita Yaitu menjadi penulis novel Nah, di saat lagi senggang Ataupun lagi menjalankan misi Ia menyempatkan untuk menulis pengalaman hidupnya Di sebuah jurnal Dengan tujuan Karena tersebut bisa dinikmati semua orang Tapi, gak cuma jadi novel doang sih ya Saat Farytel bubar Ia pernah jadi reporter tuh Terus pernah juga jadi model Terus, apalagi ya Oh ya, ini Jadi artis panggung And then Banyak sih ya guys ya Nah, sebagai penyihir celestial terbaik yang pernah ada Tentu kekuatannya ini gak main-main dong ya Yang mana dia bisa memanggil Tiga zodiac sekaligus guys Dan bahkan terkadang lebih loh Terus, ada lagi nih Yang namanya Star Dress Kekuatan yang mampu menggambungkan Kekuatan dirinya Dengan kekuatan bintang Sehingga Lucy dapat menggunakan Kekuatan zodiac Sesuai zodiac yang ia panggil Udah lah ya Itu aja Kalau gue jabarin semuanya Kepanjangan coy Sorano Agria Sorano atau mungkin kalian lebih akrab dengan nama Angel Merupakan mantan anggota Oresion Sis Dan juga kakak dari Yukino Nah, sekarang dia udah ngikutin adiknya guys Bergabung ke Sebertut Sedikit cerita nih Tentang masa lalunya Sorano dan Yukino Tinggal di sebuah desa terpencil Dimana dia dan keluarganya hidup damai Namun suatu hari Sekelompok pemuja sekte Sir Zeref Datang menemui mereka Dan menculik Sorano Serta menghabisi orang tua mereka Sedangkan Yukino selamat Nah, setelah ditangkap Sorano kemudian menjadi salah satu budak Di menara surga Bersama dengan anak-anak lainnya Yaitu Erza Zellal Richard Eric Sawyer Dan Macbeth Nah, untuk 4 anak terakhir ya Yang gue sebutkan tadi Mereka bakalan membentuk sebuah grup guys Bernama Oresion Sis Nah, setelah terbentuknya Oresion Sis Sorano pun mengubah namanya Menjadi Angel Dan mulai memburu penyihir celestial lainnya Guna mengambil kunci mereka Nah, salah satu yang udah didapatkan Angel Wil yaitu kuncinya Karin guys Yakni Aries Wil Neville Oh ya, sebelumnya Gue mau ngasih tau nih Ini karakter wujudnya gak ada guys Soalnya nih orang udah almarhum Jadi kita cuma bisa melihat kuburannya aja Nah, yang jelas Dia adalah mantan kardinal di gereja Centopia Dan penulis buku misterius Bernama Key of the Stary Heaven Nah, sebelum meninggal Wil sempat tuh Mengajari si celestial kepada murid-muridnya Salah satunya adalah Gue gak tau guys Namanya siapa Tapi yang jelas Dia punya keturunan Bernama Kaja Yukino Agria Adik dari Sorano ini Adik dari Sorano ini Adalah mantan pasukan kerajaan Fiori Dan sekarang Angkota Guit Sebertut Dia adalah wanita yang gigih Dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi Terlihat Ketika berhadapan dengan Kagura Ia berani tuh Bertaruh nyawa Meskipun Kalah juga Nah, saat Ak Gerbang Eclipse Dia salah satu orang Yang bercasa juga Karena Berkat sihir celestialnya Ia dan Lucy berhasil Menutup kembali Gerbang Eclipse So, dengan sihir celestialnya ini Ia bisa memanggil Beberapa roh bintang guys Yang antara lain itu Ada Pisces Libra Opicus Polaris Dan Denep Nah, tak hanya itu aja guys Dia juga bisa menggunakan Star Dress Yang sama kayak Lucy Cuma Lebih hebatnya lagi Dia bisa mempelajarinya Hanya hitungan detik Sedangkan Lucy Butuh Pertahun-tahun Zoldeo Dia ini adalah mantan karyawan Di kediaman keluarga Hatoviliages Cuma Dia membelot Lantaran terjurungus Ke lingkaran setan Nah Jadi Seperti yang gue bilang Di poin-poin sebelumnya ya Maksudnya Di penjelasannya Karakter Grammy ya Zoldeo ini tuh Salah satu dari Tiga orang Yang dipercaya oleh Layla Untuk memegang kunci zodiac Cuma Zoldeo ini Tidak mengembalikannya guys Sehingga Dia menggunakan kunci tersebut Untuk kepentingannya sendiri Nah Dengan sihir bernama Human Subordination Magic Atau sihir pengendali Ia mengendalikan Capricorn Dan kemudian Menyatu dengan dirinya Lalu beberapa tahun kemudian Ia bertemu dengan Hades Dan kemudian Bergabung dengan Grimohat Dan menjadi salah satu dari Seven King of Purgatory Oke guys Didata di penjelasan Mengenai Siapa siapa aja sih Orang-orang yang bisa Menggunakan sihir celestial Nah Kalau gue hitung-hitung Banyak juga ya Aku aja sampai puyeng pak Bahasnya Yah Meskipun begitu Gue tetap puas sih Sehingga penting Hutangku sudah Terbayarkan Jadi buat kalian yang Nanya-nanya Bang Bahas sihir celestial dong Yaudah Ini dia Udah gue buatin guys Jadi jangan lupa Like-nya lah ya Biar kedepannya Gue semangat tuh Buat bahas topik-topik lainnya Yaudah Kalau gitu Sampai disini aja Pembahasan kita Terima kasih nih Buat teman-teman yang sudah Menonton dari awal Sampai lahir Dan akhir kata Bye-bye guys Bye-bye guys Bye-bye guys